Ini didemukan oleh masyarakat walaupun orang tuanya. Dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, calon wakil gubernur Sumsel nomor urut 1 Ciujang memperkuat visi dan misi. Ciujang menunjukkan gagasan-gagasannya serta menjawab pertanyaan dari panelis dan paslon lain dengan cara yang tepat, lugas, dan akurat, yang mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang berbagai isu yang dihadapi oleh provinsi tersebut. Usai debat publik, calon wakil gubernur Sumsel nomor urut 1 Ciujang menyampaikan bahwa visi-misi yang disampaikan dalam debat mencakup berbagai program strategis yang telah dirancang untuk seluruh lapisan masyarakat Sumsel. Visi dan misi yang telah dipaparkan merupakan langkah nyata untuk menjadikan Sumsel semakin maju dan sejahtera. Kita sampaikan ke masyarakat, pelagi gagas-gagasannya, kalian yang bertanya-tanya, pelagi kita sampaikan selama kalau kita memang terpilih, visi-visi kita itu memang untuk masyarakat. Sementara itu calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru mengapresiasi penampilan Ciujang yang dinilai mampu menyampaikan program-program dengan lugas dan jelas selama debat berlangsung. וד coblos ADC. Lutfi Pol TV